Sampah makanan sisa menjadi permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Di Bandung, Jawa Barat, salah satu yayasan Foodbank Bandung didirikan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat prasejatrah dan mengurangi makanan terbuang. Untuk informasi lengkapnya yang akan disampaikan oleh Rifki Nafis dan Juru Kamerah Sabago Viesasa. Indonesia merupakan salah satu di dalam tiga negara teratas yang menyumbang sampah makanan sisa terbesar di dunia lho. Menjadihkan ya. Bahkan kalau kita diamkan, masalah ini akan menjadi sesuatu yang sangat serius di kemudian hari. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas, mencatatkan untuk di Indonesia sendiri menghasilkan 23 hingga 48 juta ton sampah makanan sisa. Yang artinya ini pun setara dengan 115 hingga 184 kilogram sampah makanan sisa yang dihasilkan per kapita per tahunnya. Angka yang sangat besar dan kalau kita konversikan atau kita hitung kembali, artinya angka ini tuh dapat memberikan makanan kepada 61 hingga 125 juta orang. Pemirsa sadarkah 61 hingga 125 juta orang itu? Artinya adalah 29 sampai 47 persen populasi Indonesia. Angka yang sangat besar dan hampir setengah populasi Indonesia. Maka dari itu, masyarakat Indonesia perlu diberdayakan untuk mengubah pola dan perilaku dalam mengonsumsi makanan daripada membuangnya menjadi hal yang sia-sia. Nah, saat ini kami ingin mengajak Anda untuk datang dan melihat proses pengolahan dari salah satu tempat yang sukses mengubah ataupun mengolah makanan sisa menjadi bermanfaat untuk kemudian dibagikan. Foodbank Bandung menjadi salah satu yayasan yang mengumpulkan dan juga mendistribusikan makanan ke masyarakat untuk memberi bantuan terhadap masalah kelaparan. Yayasan ini akan menyalurkan bahan pangan yang dikumpulkan dari makanan sisa yang kemudian diolah kembali untuk dikonsumsi. Foodbank Bandung sendiri mekanismenya seperti apa? Kalau mekanismenya sendiri, jadi sebetulnya kita kan memang mendistribusikan makanan surplus, jadi kita kerjasama sama produsen makanan. Kebetulan kalau ini contohnya dari hotel, dari hotel, terus ini ada dari produsen vegan food, gitu. Jadi kita kerjasama sama produsen-produsen yang punya makanan surplus, gitu. Kebetulan kita memprioritaskan keluarga yang punya anak kurang gizi, gitu. Nah untuk sekarang ini kita fokus, lebih fokus ke supporting sekolah-sekolah informal. Untuk pemilihan menunya sendiri itu bagaimana, teh? Kalau misalnya untuk menu sendiri, sebenarnya kita nggak bisa milih sih Kang Rifki. Jadi ini memang benar-benar makanan yang surplus, yang berlebih di hotelnya, gitu. Jadi memang untuk jenis menunya sendiri nggak pasti, gitu. Dan artinya untuk sekali pengolahan atau produksi itu bisa sampai 90 porsi? Iya, 90 porsi rata-rata. Setelah diolah kembali untuk layak makan, makanan yang sudah dikemas kemudian didistribusikan ke sejumlah titik masyarakat yang membutuhkan di kota Bandung. Salah satunya di teras Cikapundung, tempat yayasan ini membina anak-anak yang membutuhkan. Kurang lebih kita sudah menerima sekitar 2 tahun terakhir ya, dari kerjasama dengan Foodbank Bandung. Dan syukurnya kita anak-anak senang gitu ya, karena memang konsepnya sendiri kan kita selalu ambil waktu bekerjanya anak-anak ya. Jadi memang di waktu-waktu itu kita juga kasih anak-anak konsumsi dan puji Tuhannya dari teman-teman Foodbank Bandung yang memfasilitasi. Ya, itu dia pemirsa bagaimana kegiatan dari Foodbank Bandung yang memang bermanfaat untuk membagikan makanan-makanan sisa, kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Karena memang untuk permasalahan ini sendiri merupakan hal yang sangat serius di Indonesia mulai belakangan ini. Sehingga memang kita sebagai masyarakat Indonesia juga memiliki peran dan juga tugas untuk berkontribusi dalam menangani masalah tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Rifkin Hafiz Basya, Sabaku Pisasa, Metro TV.